Ijinkan kami mengangkat satu bab dalam satu kitab Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki kitabnya berjudul Muhammad Rasulullah SAW Al-Insanul Kamil Nabi Muhammad Manusia Yang Sempurna di dalam kitab tersebut Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki menceritakan satu hadis dimana Rasulullah menemukan bangke seikor kambing yang umur setahun jadjun jadjun itu bangke yang umurnya baru satu tahun bijadjin asaka telinganya kecil keadaan bangke di pasar bangke kambing ini yang cacat secara fisik sudah bangke kupingnya kecil diambil oleh Nabi lalu Nabi mengatakan siapa yang mau membeli bangke ini dengan harga satu dirham semua sohabat menolak tidak mau ya Rasulullah karena bangke kami semua tidak mau membelinya dengan satu dirham siapakah yang mau menerima bangke ini tanpa membayar seperserpun sohabat tidak mau karena bangke jangankan bangke ketika hidup saja kami tidak mau karena telinganya kecil apalagi sudah menjadi bangke akhirnya Rasulullah SAW mengatakan demi Allah dunia lebih hina daripada bangke ini demi Allah dunia lebih hina bagi Allah daripada bangke tersebut kambing yang umur satu tahun yang telinganya kecil ini Sayyid Muhammad memberikan kata komentar Nabi membawa alam fikir manusia dari hal yang kelihatan mata menuju menuju dihniyah ilmiyah pemikiran yang kemudian kita merenung bangke tidak berharga dunia lebih tidak berharga daripada bangke ini Nabi kata Sayyid Muhammad melakukan transformasi yaitu dari surah mahsusah bentuk yang kelihatan mata bangke dibawa pada dihniyah ilmiyah pada pemikiran supaya kita tahu lebih hina dunia daripada bangke itu kata Sayyid Muhammad dalam catatannya di dalam kitab Muhammad Rasulullah Al-Insanul Kamil jadi kita sebagai manusia dibawa oleh Rasulullah kalau melihat hal yang kelihatan mata berfikirlah kita melihat musibah berfikirlah kita melihat kemongkaran berfikirlah kita melihat dosa berfikirlah kita melihat kebodohan berfikirlah kita melihat kesesatan berfikirlah itu arah Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki kenapa demikian karena menurut hitungan yang kami hitung dalam Al-Quran ternyata berfikir itu disebut 18 kali kata Fakkaroh dalam bentuk fi'il madhi kemudian kemudian yatafakkaru kemudian yatafakkaruna kemudian tatafakkaruna kemudian tatafakkaru berfikir 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 18 kali totalnya itu Fakkaroh ingat kami hanya satu kali dalam Al-Quran katafakkaroh satu kali kemudian yatafakkaru dua kali terbanyak yatafakkaruna mencapai 11 kali tatafakkaruna hanya tiga kali tatafakkaru satu kali nah total 18 kali ternyata ternyata kita harus berfikir diantaranya berfikir dalam diri sendiri awalam yatafakkaru fi'angfusihin berfikir dalam diri kita sendiri ini tanggal berapa 28 ya bertepatan hari sumpah pemuda kebetulan auden yang datang ini rata-rata anak muda kita ini sebagai pemuda pemuda itu dalam Al-Quran innahum fitiatun amanu bi-rabbihim masjidnahum huda ialah pemuda yang menjaga imannya menjaga akidahnya ini anak Habib kalau kita di Indonesia memang senang melihat umat Islam banyak tapi prosentase di Majlis Ulama Indonesia Komisi Da'wah melaporkan prosentase umat Islam menurun jadi menurun ketika order baru itu memang umat Islam mencapai 90% tapi MUI laporan dari Komisi Da'wah sekarang umat Islam di Indonesia tinggal sekitar 75% kurang dari 80% apakah data ini akurat atau tidak akurat data ini valid atau tidak valid paling tidak kita ini menjadi prihatin umat Islam banyak yang cinta agamanya tapi tidak pernah membawa orang lain masuk ke Islam kemudian tidak diwaspadai umat Islam keluar dari Islam pemurtatan besar-besara akidah rusak pemuda-pemuda ini tren sekarang tren tren pakai baju yang baju itu metal misalnya metal ini anak tidak tahu kalau baju metal ini merusak iman dia merusak akidahnya merusak psikologinya tidak tahu kemudian apa yang masuk dalam gisi manusia gisi yang masuk dalam tubuh manusia khususnya anak muda itu tidak gisi yang membentuk akhlak yang baik karena apa wahudia bilharam gisi yang masuk gisi haram jadi kita ini prihatin orang Islam baik itu benar atau tidak tinggal 75% kalau di blora itu ada musyola namanya fidinillahi afwajan di blora itu ada musyola namanya fidinillahi afwajan masuk masuk di dalam agama Allah berbondong bondong ini berfikir dalam diri sendiri yang kedua Al-Quran bicara wa yatafakkaruna fi khulqis samawati wal ardi berfikir dalam penciptaan langit dan bumi kalau bapak dan ibu guru tahu istilah hukum alam itu kalau yang mengucapkan orang Islam istilah hukum alam memang dia memaknanya ciptaan Allah yang ada pada alam tapi istilah hukum alam pertama muncul itu ateis bukan Islam istilah hukum alam muncul itu bagi mereka yang ateis Einstein adik-adik tahu Einstein ahli fisika itu dulunya Yahudi tapi akhirnya ateis tidak percaya Tuhan apalagi Allah subhanahu wa ta'ala dia faham langit dia faham bumi tapi tidak percaya Tuhan maka dia munculkan istilah hukum alam menghilangkan tauhidnya seolah-olah tidak ada campur tangan Allah kepada alam alam terjadi dengan sendirinya dan ini pendidikan masuk tanpa diseteril tanpa diseteril jadi kadang-kadang tauhid kita dengan pelajaran kita itu kadang berlawanan tauhid kita mengatakan kullun biqodari kullun biqodai semua dengan takdir Allah semua dengan keputusan Allah tapi kita disugui hukum alam yang produknya orang ateis nah maka caranya harus bagaimana hukum Allah yang ada pada alam itu yang benar hukum Allah yang ada pada alam ini berfikir namanya karena Rasulullah tadi teorinya dari sesuatu yang kelihatan mata bawalah ke alam fikiran itu Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki berfikir berfikir dalam madu lebah Allah Allah mengeluarkan madu corona itu yang terbaik pakai madu pakai madu terbaik kalau tidak bisa madu yaman madu yaman mahal ya sudah lah madu gembong gembong pati itu kan murah madu gembong madu batang itu murah kalau madu dari apa yaman mahal pokoknya pakai madu karena apa itu bagus untuk corona fihi syifa ulin nas di satu negara saya punya teman namanya Iqbal Iqbal ini adalah pakar pakar islam dalam bidang hirbal di Malaysia dokter Iqbal dia belajar di Norwegia di Norwegia itu ada rumah sakit khusus di Bunabawi tapi yang punya Kristen rumah sakit Tibun Nabawi rumah sakit kedokteran Nabi pakai jinten iren pakai wudu pakai pokoknya habas saudak madu zam zam semua pakai kesehatan Nabi tapi yang punya Kristen dan notanya itu notanya saya dikasih tahu notanya itu tulisannya ada nota yang tulisannya jadi kuitasinya itu buku-bukunya itu tulisan Quran semua paketnya pakai Tibun Nabawi tapi kita umat islam sendiri sudah meninggalkan Tibun Nabawi kesehatan menurut Nabi sallallahu alaihi wassalam jadi ini kita pakai madu kenapa menurut Ibnu Ashur saya baca dalam tafsirnya At-Takrir Wat-Tanwir tafsir karya Ibnu Ashur Ibnu Ashur mengatakan tawon tawon atau lebah yang keluar madu itu tawonnya banji tidak jantan tidak betina itu temuan yang terakhir jadi menurut para ilmuwan tawon atau lebah yang keluar air madunya memproduksi madu itu hunsa hermaphroditis istilah biologinya hermaphroditis itu adalah banji jadi banji jangan LGBT tapi banji itu beribadah orang yang sudah ditakdirkan Allah menjadi banji jadilah seperti madu tawon tawon banji itu yang mengurangkan madu betina tidak punya madu tawon betina tidak punya madu tawon jantan tidak punya madu yang punya madu itu tawon apa banji yang punya dua alat kelamin jantan dan betina itu hunsa hai man maka di muter ditakdirkan Allah menjadi banji jangan kemudian LGBT tapi hidup pada ibadah Allah produktif hidup pada sunnah Rasulullah produktif meskipun banji memang ditakdirkan Allah begitu tetapi hiduplah di sunnah nabi supaya mengeluarkan madu mengeluarkan manfaat Nah sekarang enggak Orang banci malah diberikan pujian Orang LGBT malah diberikan pujian Bukan orang banci, LGBT Jadi berpikir itu ada berpikir pada diri sendiri Satu, yang kedua berpikir dalam langit dan bumi Yang ketiga berpikir tentang produksi lebah Yaitu madu dengan izin Allah SWT Ternyata madu keluar dari lebah yang banci Al-khunsa Maka kita berpikir Bagaimana kita ini menjadi pemuda Yang menghasilkan tafakkur, berpikir Berpikir yang berkarya Berkarya yang berpikir Saya ingat Ada ulama namanya Abidawud Yang punya kitab sunan Abidawud Ada ulama Abidawud itu Ahli hadis Beliau orang Afganistan Sijistan itu Afganistan Abidawud itu didatangi oleh ulama Sufi Namanya Sahal bin Abdillah ad-Tustari Jauh-jauh dari Tustar Tustar itu Iran Datang ke Abidawud Afganistan Jauh-jauh Itu tujuannya apa? Mau mencium lidahnya Imam Abidawud Jadi ketemu Imam Abidawud Abidawud Keluarkan lidahmu Lidahmu keluarkan Aku ingin mencium Lidah yang membaca hadis Nabi Karena lidahmu itu penuh dengan hadis Nabi Nah ini berpikir pada organ manusia Carilah organ manusia yang lidahnya berilmu Seperti Imam Abidawud Lidahnya penuh dengan hadis Dicium oleh Sahal bin Abdillah ad-Tustari Subhanallah Saya tidak pernah lihat ada santri mencium lidahnya Kiai Belum sampai Ada santri saking cintanya Sampai mencium lidahnya Kiai Itu jarang saya temui Yang ada santri sekarang makalari Kiai Ada santri makalari Kiai Tapi kalau santri mencium lidahnya Kiai Hampir tidak ada Ternyata dulu mencium lidahnya Kiai Itu pemuda Ulama Yang berpikir tentang lidah yang manfaat Lidah yang berilmu Lidah yang membaca hadis Lidah yang membaca Al-Quran Itu pemuda-pemuda yang kita girin sekarang Kemudian Kita kembali lagi Pada berpikir Tentang obat Memang isu Corona ini kompleks sekali Kita tidak bisa berpikir objektif Tidak bisa Karena isu Corona itu sangat-sangat sensitif Yang baru sekarang ini di dunia Pro-Contra Jangankan orang bodoh Ilmuwan saja Pro-Contra Ilmuwan Istri kami itu dokter Dokter-dokter itu tidak semua Sepakat Ada yang begini Ada yang begini Ada yang begini Pro-Contra Kenapa bisa demikian Karena Kita tidak tahu konspirasinya Maka kita harus berpikir Berpikir konspirasi apa yang terjadi ini Apakah ada kesengajaan virus itu dibuat Apakah alamiah Dengan izin Allah SWT Tetapi Pemuda sekarang ini Anak-anak kita Sekarang ini sementara ini pendidikannya daring Sejak ada Corona COVID-19 Masya Allah Pendidikan daring ini Sangat-sangat memprihatinkan Dari satu kelas saja Satu kelas Itu yang maksimal Mengikuti pelajaran Kadang di bawah 30% Betul ya Di bawah 30% Yang maksimal Akibat Isu COVID-19 Belum Kenakalan yang timbul Selama COVID-19 ini Karena waktunya tidak ada Tidak ada waktu yang positif Mulai pagi sampai malam Besoknya lagi Maka berapa anak yang bergaul bebas Berapa anak yang di Kafe Berapa anak yang ada di tempat-tempat kemukaran Berapa anak yang meninggalkan sholat Berapa anak yang hidup dalam pergaulan bebas selama COVID-19 ini Itu tidak bisa dihindari Akibat isu COVID-19 Maka saya mengatakan Berfikir Harus difikir Kita percaya Tapi Jangan mengimankan Seperti rukun iman Maksud saya berikutnya Kita percaya adanya COVID Tapi jangan mengimankan Seperti rukun iman Kedua Ada Satu arahan Dari para ulama Apabila terjadi Pemuda-pemuda itu jauh dari pendidikan Itu kita mengambil Resiko yang terkecil Tidak berilmu Ibadah Lebih baik Memang ibadah berilmu Tapi Kalau bagi mereka yang selama ini Tidak dipondok Tidak dipondok Tidak di sekolah Masya Allah Mereka ini Gersang ilmu Tapi jangan sampai Gersang ibadah Gersang ilmu Tapi jangan sampai Gersang ibadah Angka kenakalan kita Termasuk tinggi Pornografi Itu memang Buatan Yahudi Betul Buatan Yahudi Swiss Termasuk tinggi Tapi Ranking yang termasuk Sebelum besar Pornografi adalah Indonesia Itu diakui Atau tidak diakui Jadi Situs porno Itu konsumen tertinggi Termasuk Indonesia Situs porno Padahal porno itu Merusak saraf Bukan hanya Merusak akal Merusak saraf Otak Apakah tidak berpikir Game Anak-anak ini Sekolah Kalau pakai HP Tidak meninggalkan game Video game Video game itu Sangat-sangat berbahaya Pada jantung Berbahaya Pada jantung Dan berbahaya Pada otak manusia Awalam Yatafakkaru Fi Angfusihim Merusak Pada jantung Merusak Pada Otak Manusia Awalam Yatafakkaru Fi Angfusihim Berfikirlah Ulang Maka Kata Rasulullah Dalam kitab Ikhya Ulumidin Meskipun hadisnya Do'if Meskipun hadisnya Do'if Aksaru ahlil jannah Albulhu Kebanyakan penghuni Surga itu Tidak pengalaman Albulhu Itu dalam Kamus Ayat Jama'at Dari kata Ablah Manlah Hubrotalah Orang yang Tidak punya Pengalaman Jadi besok Di surga Kebanyakan Orang ahli surga Itu tidak punya Pengalaman HPnya Jadul Itu penghuni Surga Tidak pengalaman Tidak bisa Lihat situs-situs Komputer Yang aneh-aneh Tidak pernah Ketempat Diskotik Tidak pernah Di kolam Renang Tidak pernah Di tempat-tempat Maksiat Tidak pernah Piktik di Bali Tidak pernah Piktik di Hollywood Tidak pernah Piktik di Hongkong Orang yang Tidak pengalaman Itu rata-rata Penghuni surga Itu kata Imam Ghazali Dalam kitab Ikhya Ulumidin Meskipun hadisnya Do'if Aksaru ahlil jannah Albulhu Jadi sebaiknya Anak-anak kita ini Bentuklah Tidak pengalaman Sebaiknya Tidak pengalaman Itu ada Baiknya Pada akhir zaman Orang lebih baik Tidak pengalaman Dalam hal tertentu Memang Pengalaman Dalam hal yang Baik Boleh Pengalaman teknis Baik Tetapi Pengalaman Duniawi Kembali pada Rasulullah Mengambil Bangke Kambing Tadi Ini Kambing Lebihina Dunianya Daripada Kambing yang Bangke Sampai Imam Ghazali Mengutip Hadis Aksaru ahlil Jannah Albulhu Kebanyakan Penghuni surga Itu Tidak Pengalaman Masya Allah Dalam kitab Ikhya Ulumidin Ada lagi Yang pertama tadi Organ lidah Imam Abi Dawud Lidahnya Dijium oleh Sahal bin Abdillah At-Tustari Kemudian Terlapak Kaki Yunus Bin Ubed Ada Kitab Namanya At-Taqwa Kitab Berjudul At-Taqwa Dua Jilid Karya Doktor Adib Soleh Ada Ulama Tabiin Yunus Bin Ubed Itu Ketika Beliau Menjelang Wafat Melihat Kakinya Yunus Bin Ubed Itu Tabiin Sebelum Wafat Dia Melihat Kakinya Terlapak Kakinya Kemudian Menangis Yunus Bin Ubed Menangis Melihat Terlapak Kakinya Sendiri Apa Yang Menyebabkan Beliau Menangis Beliau Menangis Ya Allah Kenapa Terlapak Kaki Kami Tidak Pernah Berdebu Tidak Pernah Kangelan Tidak Pernah Kotor Berdebu Di jalan Allah Berdebu Mengaji Berdebu Perang Visah Willi Kenapa Kenapa Terlapak Kami Terlapak Kaki Kami Tidak Pernah Berdebu Di jalan Allah Itu Yunus Bin Ubed Menangis Jadi Pemuda Pemuda Ini Disetting Bagaimana Lidahnya Membaca Ilmu Seperti Abi Dawud Yang Kedua Bagaimana Terlapak Kakinya Ini Berdebu Di jalan Allah Berdebu Untuk Jamaah Besok Ini Tanggal Sembilan Kami Diundang Di Uni Sula Untuk Menata Bagaimana Menata Kampus Dengan Konsep Jamaah Menata Akademik Sedalam Konsep Jamaah Jadi Jamaah Itu Melahirkan Tata Cara Akademis Yang Baik Yunus Bin Ubed Menangis Terlapak Kakinya Tidak Pernah Berdebu Di jalan Allah Tangan Kita Tidak Pernah Berdebu Sampai Dalam Kitab Taklim Kalau tidak Salah Kitab Saja Dilumuri Dengan Debu Orang Haji Yang Sangat Istimua Orang Haji Yang Kusut Yang Penuh Dengan Debu Jadi Kita Berdebu Nah Biasanya Yang Necis Necis Itu Yang Penampilannya Bagus Yang Necis Necis Itu Memang Masya Allah Memang Di sana Ruangnya Tapi Kalau Untuk Hal-hal Yang Keagamaan Itu Penuh Dengan Debu Kusut Kotor Tidak Rapi Masya Allah Pada Zaman Belanda Pondok Pesantren Terapi Itu Tebu Hireng Pada Zaman Belanda Karena Di Tebu Hireng Santri Itu Sudah Pakai Setrika Pada Zaman Belanda Jadi Mau Dolan Ke Kamar Sebelah Itu Bajunya Di Setrika Dulu Pondok Di Tebu Hireng Ayah Saya Kie Musa Sarah Bagus Zali Almarhum Bagus Zali Kie Musa Bajue Ini Kie Faudol Senori Itu Satu Angkatan Dengan Ayah Saya Di Tebu Hireng Itu Kalau Mau Ke Kamar Sebelah Bajunya Tidak Rapi Itu Malu Bajunya Bajunya Rapi Distrika Dulu Mau Ke Kamar Sebelah Distrika Dulu Dan Menunya Sudah Istimewa Di Tebu Hireng Itu Karena Di Tebu Hireng Itu Bahasim Ash'ari Jual Sate Kambing Ini Saya Buka Bahasim Ash'ari Itu Punya Kantin Menunya Sati Kambing Jadi Santri Zaman Bahasim Itu Malah Makannya Sati Kambing Tapi Bahasim Ash'ari Subhanallah Mulai Berpakaian Sunnah Pakai Sandalnya Sunnah Exenya Sunnah Jihad Fikirannya Sunnah Tidak Tidak Pernah Bahasim Ash'ari Masuk Tempat Kamar Mandi Itu Lepas Songkok Tidak Pernah Pakai Sunnah Jadi Masuk Toilet Kepalanya Tertutup Itu Bahasim Ash'ari Pakai Sunnah Memberi Sangu Putra-putranya Semua Sama Pakai Sunnah Semua Pakai Sunnah Bahasim Ash'ari Nah Itu Menghidupkan Sunnah Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Pemuda-pemuda Ini Bagaimana Mereka Ini Berpikir Telapak Kakinya Penuh Dengan Debu Visabilillah Kepalanya Berdebu Visabilillah Tangannya Berdebu Visabilillah Kakinya Berdebu Visabilillah Ceripaya Letih Di Jalan Allah Itu Telapak Kaki Pertama Lidah Kedua Telapak Kaki Yang ketiga Kepala Imam Abu Hanifah Itu Diceritakan Punya Murid Namanya Abdullah Bin Farruh Abdullah Bin Farruh Itu Pernah Kepalanya Kena Bata Rumahnya Imam Abi Hanifah Jadi Bata Rumah Imam Abi Hanifah Itu Jatuh Bata Di rumah Abi Hanifah Jatuh Ngantem Kepalanya Abdullah Bin Farruh Menjatuhi Kepalanya Abdullah Bin Farruh Dan Berdarah Apa Itu Luka Berdarah Maka Abu Hanifah Menawari Saya Ganti Uang Atau Saya Ganti Hadis Begitu Mampu Masya Allah Abdullah Bin Farruh Kepalamu Terbentur Bata Jatuh Dari Rumahku Karena Itu Bata Rumahku Menjatuhi Kepalamu Kepalamu Bocor Dan Berdarah Saya Ganti Uang Atau Ganti 300 Hadis Kira-kira Kalau sekarang Milih Mana Tapi Abdullah Bin Farruh Yang Kepalanya Pecah Terbentur Kepalanya Berdarah Bukan Pecah Berdarah Memilih 300 Hadis Daripada Menerima Uang Daripada Habi Hanifah Ini Orang Dulu Lebih Cinta Ilmu Daripada Uang Itulah Pemuda Kepalanya Tidak Diperhitungkan Karena Ilmu 300 Hadis Lebih Mulia Daripada Kepalanya Ini Ajaran Imam Abi Hanifah Radiyallahu Anhu Awalam Yatafakaru Fi Angfusihim Berfikir Pada Diri Kita Mulai Dari Lidah Kita Telapak Kaki Kita Kepala Kita Ini Menjadi Menjadi Manusia Saleh Ada Dokter Ali Fikri Dokter Ali Fikri Bukan Dokter Dokter Ali Fikri Itu Dokter Punya Kitab Al Insan Asamirul Muhaddim Asanul Khosos Dan Sebagainya Dokter Ali Fikri Menceritakan Umar Bin Abdul Aziz Itu kan Pejabat Sultan Beliau Tidak Begitu Memikirkan Masa Depan Anaknya Dalam Soal Dunia Kalau Soal Ilmu Ya Difikir Soal Ahlak Ya Difikir Beliau Soal Keselamatan Iman Difikir Beliau Soal Kebahagiaan Akhirat Difikirkan Beliau Tapi Soal Kesejahteraan Dunia Sama Sekali Tidak Difikir Beliau Kemudian Ditanya Wahai Umar Bin Abdul Aziz Anda Ini Penguasa Anda Ini Sultan Khalifa Kok Tidak Memikirkan Anak Anak Penjenengan Kesejahteraannya Kerjanya Apa Kata Beliau Kalau Anak Saya Ini Soleh Wahua Yatawan La Soleh Kata Beliau Kalau Anak Anak Saya Ini Soleh Wahua Yatawan La Soleh Nanti Allah Yang Mengurus Tapi Kalau Anak Saya Ini Saya Targetkan Sesuatu Targetkan Sesuatu Maka Sekarang Ini Kecenderungannya Aneh Saya Punya Beberapa Seperti Saya Sekarang Ini Pakar Bedah Saraf Terhibat Se-Asia Tenggara Itu Di Hotel Kron Waktu Itu Saya Ada Acara Di Mabes TNI Kalau Tidak Salah Atau Di Mana Iya Oh Di Depok Saya Didatangi Oleh Seorang Direktur Wakil Direktur Rumah Sakit Yarsi Wakil Direktur Rumah Sakit Yarsi Itu Dia Ahli Tentang Dalam Masalah Meneliti Halal Haram Dia Itu Berfikir Bagaimana Anaknya Itu Ngaji Lo Aneh Kan Jadi Orang Yang Pendidikan Umum Sekarang Terbalik Marwah Dawud Bu Marwah Dawud Petinggi Golkar Waktu Itu Cucunya Atau Anaknya Itu Mondok Di Banyuwangi Mondok Di Pondok Pesantren Yang Sangat Di Pedalaman Mondok Di Pedalaman Pedalaman Sekali Sangat Pelosok Sekali Kata Beliau Kalau Untuk Bisa Bahasa Inggris Tidak Usah Saya Pondok Di Jakarta Bisa Untuk Tahu Pengetahuan Umum Di Jakarta Bisa Tapi Saya Ingin Anak Saya Soleh Ini Nyetaknya Tidak Semua Tempat Tidak Semua Tempat Bisa Mencetak Pemuda Menjadi Soleh Itu Pikiran Orang Sekarang Saya Nabil Al-Ghomri Muridnya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Mu'mar Ammar Huwah Itu Kan Al-Fis Al-Kimia 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 Dunun Al-Misri Al-Kimia Subhanallah Saya Punya Sahabat Penanggung Jawab Da'wah Di Cicaku Masih hidup Sekarang Itu Penanggung Jawab Da'wah Di Cicaku Pernah Bertemu Kami Cerita Izinkan Kami Cerita Kiyai Kami Ini Orang Yang Pertama Kali Mengadakan Jum'atan Di Cicaku Pertama Kali Sebelum Kami Tidak Ada Jum'atan Di Cicaku Baru Kami Yang Mengadakan Jum'atan Di Cicaku Tapi Tidak Diizinkan Hari Jum'at Jum'atan Harus Hari Minggu Tidak Diizinkan Hari Jum'at Karena Amerika Serikat Boleh Jum'atan Tapi Hari Minggu Karena Minggu Itu Libur Kerja Terpaksa Kami Terpaksa Kami Mengadakan Jum'atan Hari Minggu Batinku Tetap Liru Ya Tetap Liru Jum'atan Hari Minggu Mingguan Bukan Jum'atan Tapi Mingguan Ternyata Ada Penanggung Jawab Da'wah Di Amerika Serikat Melakukan Jum'atan Hari Minggu Kata Dia Istihatnya Istihat Beliau Saya Tanya Ya Tetap Tidak Sah Ustadz Jum'atan Di Hari Minggu Iya Tapi Daripada Kami Tidak Mengenalkan Jum'atan Nanti Sulit Ijinnya Pelan-pelan Meskipun Hari Minggu Diizinkan Saya Hari Minggu Seperti Sayyid Kutub Jum'atan Di Atas Kapal Tidak Boleh Tapi Sayyid Kutub Itu Di Kitab Fidil Al-Quran Khutbah Jum'at Di Atas Kapal Karena Yang Dengar Itu Orang Kristen Orang Ateis Orang Komunis Mumpung Ada Orang Komunis Kumpul Dia Pidatuh Khutbah Jum'at Di Atas Kapal Jum'atan Lima Orang Di Atas Kapal Kan Tidak Da'wah Itu Pernah Dilakukan Oleh Sayyid Kutub Diceritakan Dalam Kitab Fidil Al-Quran Jadi Orang Merintis Orang Sholeh Itu Pokoknya Difikir Sekali Kesempatan Bagaimana Orang Menjadi Sholeh Umar Bin Abdul Aziz Sampai Mengatakan Kalau Anak Saya Sholeh Allah Yang Akan Mengurus nya Berfikir Dalam Diri Sendiri Jadi Target Kita Adalah Anak Anak Ini Menjadi Sholeh Orang Tua Yang Terakhir Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Punya Doa Doa Ini Juga Bagus Untuk Dibaca Supaya Punya Keturunan Yang Baik Punya Jantung Yang Sehat Dan Punya Organ Yang Bagus Di Dalam Kitab Musradu Ahmad Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berdoa Allah Humma Inni A'udzubika Ya Allah Sesungguhnya kami Berlindung Kepadamu Min Shari Sam'i Dari Keburukan Pendengaranku Ya Allah Jangan sampai Saya mendengarkan Musik-musik Yang tidak Bermanfaat Min Shari Dari Keburukan Pendengaranku Wabasori Dan Buruknya Penglihatanku Sihatkan Pendengaran Kami Ya Allah Sihatkan Penglihatan Kami Ya Allah 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 Inni A'udzubika Min Shari Sam'i Wabasori Wakalbi Dan Hatiku Dari Keburukan Hatiku Dari Keburukan Jantungku Wamanii Dan Spermaku Sampai Begitu Rasulullah Dari Buruknya Spermaku Jangan Sampai Menjadi Wujud Manusia Yang Tidak Koridai Ya Allah Sampai Begitu Rasulullah Tentang Angfusihim Sampai Rasulullah Berdoa Allahumma Inni A'udzubika Ya Allah Sesungguhnya Aku Berlindung Kepadamu Min Shari Sam'i Dari Keburukan Pendengaranku Wabasori Dan Keburukan Penglihatanku Wa Kalbi Dan Keburukan Hatiku Wamanii Dan Keburukan Sepirmaku Sampai Difikir Keburukan Sepirma Jadi Islam Memikirkan Jangan Main-main Masalah Sepirma Kawin Sesama Jenis Itu Jelas Tidak Boleh Ini Yang Mau Dilegalkan Itu Di negara Negara Barat Sudah Dilegalkan Kalau Di negara Barat Itu Memang Istri Bersuami Lebih dari Satu Ini Nanti Kalau Langsung Ke Indonesia Subhanallah Karena Indonesia Menjadi Barometer Tadbikul 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 Penerapan Islam Itu Tadbikus Syariah Itu Indonesia Menjadi Contoh Tadbek Jadi Memang Negaranya Belum Negara Yang Bersyariat Islam Tapi Tadbeknya Itu sudah Banyak Menerapkan Syariah Islam Tadbek Penerapannya Alhamdulillah Masih banyak Cara-Cara Islam Dijaga Tapi Dalam Koridor Dalam Lampu Merah Indonesia Karena apa Masuk Juga Banyak Bahaya-bahaya Yang Masuk Juga Banyak Liberal Nya Juga Menyesatkan Komunis Nya Juga Menyesatkan Atheist Nya Juga Menyesatkan Lebih-lebih Permisif Ibah Permisif Ibah Menghalalkan Segala Cara Itu Juga Berbahaya Masuk Di Indonesia Dan Korbannya Adalah Anak-anak Korbannya Adalah Para Santri Dulu Itu Kasus Narkoba Itu Hanya Di Perkotaan Sekarang Di Desa Bukan Di Perkotaan Di Desa Dulu Itu Kriminologi Orang Berajar Kriminologi Ilmu Tentang Kriminologi Abdul Qadir Audah Itu Mengarang Kitab Khusus Tentang Hukum Kriminologi Namanya Atas Syiul Jina'i Dua Jidid Tentang Kriminologi Itu Dulu Korban Maupun Pelaku Kota Sekarang Tidak Di Desa Sekarang Di Desa Kenapa Demikian Karena Pengaruh Pengaruh Seperti Itu Pengaruh Akidah Yang Tidak Terjaga Maka Anak 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 Ini Tidak 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 Yahudi Ini Komunis Ini Apa Tidak 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 Nalurinya Ada Aktif Fikirannya Tidak Aktif Kalau Dicetak Menjadi Ulama Sulit Karena Allah Telah Membatasi Manusia Tidak Bisa Dicetak Jadi Ulama Semua Bahkan Lebih Banyak Tidak Bisa Dicetak Ulama Kebanyakan Manusia Tidak Bisa Dicetak Ulama Kebanyakan Manusia Tidak Bisa Dicetak Menjadi Ulama Tapi Jadilah Orang Yang Soleh Seperti Tadi Soleh Di Jalan Allah Berpikir Tentang Langit Dan Bumi Sesuai Dengan Syariat Allah Alhamdulillah Ilmu Islam Sudah Banyak Seperti Kalau Mohon Izinkan Seperti Guru-guru Yang Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam Bisa Bisa Lihat Buku Dua Jirid Hasil Seminar Di Nurtadio Jadi Disitu Ada Dua Jirid Bagi Guru Yang Mengajar Pengetahuan Ilmu Alam Supaya Tahu Hubungannya Al-Quran Dengan Ilmu Alam Itu Yang Dikumpulkan Dari Hasil Seminar Di Nurtadio Itu Banyak Disitu Al-Quran Bagaimana Meluruskan Meluruskan Pemikiran Supaya Tahu Paling Tidak Berusaha Untuk Apa Ya Tidak Berlawanan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Kemudian Banyak Lagi Ulama Seperti Siapa Itu Dalam Apa Itu Al-Mujizatul Ilmiah Fisunnah Juga Ada Al-Mujizatul Ilmiah Fisunnah An-Nabawiyyah Dan Sebagainya Inilah Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Barokah Terakhir Kami Mau Memberikan Doa Dari Bahasim Ash'ari Yang Yang diberikan Kepada Ayah Kami Ayah Kami Diberikan Kepada Kami Yaitu Doa Tahas Dengan Ludah Kecil Jadi Ke kanan Ke kanan Baca Kekiri Membaca Ludah Ke belakang Baca Ludah Kedepan Belakang Atas Bawah Kanan Kiri Pakai Ludah Kecil Semua Itu Insya Allah Dijaga Dari semua Malah Bahaya Dijaga Dari berbagai Bahaya Tahas Sentuh Bi Bismillah Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Itu Doa Diberikan Bahasim Ash'ari Kepada Ayah Saya Dan Ayah Saya Diberikan Kepada Saya Ini Doa Untuk Menjaga Itu Ijazah Dari Bahasim Ash'ari Untuk Menjaga Supaya Kita Ini Terjaga Diri Kita Iman Kita Tauhid Kita Kesihatan Kita Keselamatan Akhlak Kita Keselamatan Harta Kita Keselamatan Rizki Kita Tahass Santu Bi Isri La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Allah Ma'akhdina Bil'ilmi Wasayyidna Bil'ilmi Wa'akrimna Bittakwa Wa'jamilna Bil'afiyah Allah Ma'ja'alna Min Ahlil Hak Alladina Tolabul Hak Minkal Hak Ya Hak Wabil'haqq Angsalna Wabil'haqq Nazal Allah Ma'kun Lana Wala Takun Alayna Biyatikal Hayr Innaka Ala Kuli Shay'in Qudir Akhrijna Min Ad-Dulumati Lannur Akhrijna Min Ad-Dulumati Lannur Akhrijna Min Ad-Dulumati Lannur Subhanaka Allah Wabihamdika Ashadu An-La Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wana At-Tubu Ilaik Wa'akhiru Da'wana Alhamdulillah Surabdil'adamin Alhamdulillah 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 Alhamdulillah